Intro Untuk sampai ke arturian Simaru dan Udan, dari tebing tinggi dibutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Masuk ke areal perkebun Nusantara 4, Spis-Pis Pabatu. Kondisi jalan pecah-pecah dan panas dalam. Ada sekitar 2 kg lebih. Setelah itu mulus perawatan pakai masjid albukat. Ikuti aja map, nanti ada penanda jalan masuk ke desa Bartong. Nah, kamu harus banyak bertanya ke warga sekitar, karena jalannya lewat di antara samping rumah warga. Kita sempat berkali-kali turun untuk bertanya ke warga sekitar. Karena memang jalannya itu memang perkebunan, jalan-jalan perkampungan desa. Jadi guys, sebenarnya ini ada 2 jalur. Kalau sebelah sana lebih jauh, tapi di sini kampung sekali. Kondisinya kayak gini guys, tetap akan. Kita akan melewati jebatan merah. Ini adalah perbatasan antara Kabupaten Sergei dan masuk ke Kabupaten Simalungun. Jadi sebenarnya air turun ini berada di kawasan Kabupaten Simalungun, yang berbatasan dengan Kabupaten Sergei. Terima kasih telah menonton! Nanti kamu akan bertemu kayak gubuk kecil. Di sini kita bayar Rp. 2.000. Estudi saja jalur jalannya dan tapan penanda jalan. Tetap ya teman-teman, perhatikan penanda jalannya. Dan tetap hati-hati. Di sini kamu juga harus lihat jalur jalannya. Kalau salah, kamu bisa muntar-muntar dan tersasar. Dan tetap hati-hati kalau musim hujan di sini jalannya licin. Karena berkali-kali kenderaan kita terjatuh terpeleset. Jalannya berlumpur, guys. Akhirnya sampai juga di area parkir air turun Simarudah-sudah. Nah, distribusi masuknya cuma Rp. 5.000. Kita cuma bayar parkir. Selanjutnya, kamu tinggal trekking ke bawah. Tetap hati-hati. Karena jalurnya itu sangat curam. Jadi kamu harus perhatikan langkah dan tetap waspada. Karena kondisi tanahnya juga licin. Jadi tetap hati-hati. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Ini perhatikan sekali langkah. Karena kondisi jalan itu sangat curam sekali ke bawah. Jadi kamu harus tetap extra hati-hati. Oke? Wah, keren ya. Sudah nggak sabar nih pengin bulur. Ada banyak sumber mata air yang keluar dari selah berbatur. Ditambah kerjanya tumbuhan yang tumbuh di bimbing-bimbing bantuan tersebut untuk kalian. Bagi kalian yang ingin berwisata kemari harus cobain. Segar. Oke, teman-teman. Ini aliran sungainya juga cukup delas. Jadi perhatikan langkah kalian. Dan tetap hati-hati. Dan tetap waspada dimanapun kita berwisata. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. selamat menikmati 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 selamat menikmati